Assalamualaikum Wr Wb 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 mati di antara kalian yang dimaknakan adalah orang yang sakarotul maut. Kenapa orang yang sakarotul maut ditalqim dengan la ilaha illallah? Agar menjadi akhir kalimat yang diucapkan dalam hidupnya adalah lafad la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena janji baginda Nabi SAW Orang yang akhir hidupnya kalimat yang diucapkan adalah la ilaha illallah, maka dia akan pasti masuk surga. Dan apabila orang yang sakarotul maut sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah seperti yang kita tuntun atau kita ucapkan di hadapannya, maka sebaiknya untuk tidak diulang lagi. Kupuk kalimat la ilaha illallah yang diucapkan itu sebagai kalimat terakhir. Kemudian juga ketika diucapkan berulang-ulang, dikhawatirkan tumbuh rasa tidak senang di dalam hatinya. Karena merasa dipaksa. Maka cukup kalau sudah sekali mengikuti nuntun talqin la ilaha illallahnya sudah cukup. Yang kedua, makna mautakum lakinu mautakum bila ilaha illallah adalah memang orang yang sudah wafat. Di talqin ketika setelah dikubur atau ketika orang ziarah mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dalam riwayat ketika Rasulullah SAW menyampaikan nasihat ini lakinu mautakum bila ilaha illallah talqinlah orang yang wafat di antara kalian dengan la ilaha illallah ada lanjutannya yaitu fa'innaha tahdimu dhunu bahadma karena lafad la ilaha illallah itu bisa meleburkan, menghancurkan, melelehkan dosa mereka seleleh-lelehnya, selebur-leburnya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan demikian, ada sahabat yang bertanya, kalau la ilaha illallah bisa tahdimu dhunu bahadma buat orang yang sudah wafat, fa'ma hiyalil ahya ya Rasulullah. Kemudian kalau orang yang masih hidup mengucapkan la ilaha illallah bagaimana? Jawab beliau SAW fa'innaha hiyalil ahya ahdam wa ahdam kalimat la ilaha illallah itu jika diucapkan oleh orang yang masih hidup, maka dia akan mampu meleburkan dosanya, melebihi daripada melebur dosanya orang yang sudah wafat. Maka la ilaha illallah ini kalimat istimewa. Bahkan di dalam sebuah hadis kutsi disebutkan, Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia masuk dalam kategori penjagaanku. Orang yang ada di dalam penjagaanku dijamin pasti aman dari adabnya Allah SWT. Suatu saat baginda Nabi Musa AS meminta kepada Allah SWT Ya Rabb alimni syai'an adhkuruka watakhussuni bih Ya Allah Ya Allah ajarkan kepada saya kalimat likir tapi yang hanya khusus untuk saya, yang lain tidak dikasih. Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, Ya Musa La ilaha illallah Nabi Musa mengatakan Ya Rabb alimni syai'an adhkuruka watakhussuni bih ajarkan kepada saya kalimat likir yang khusus untuk saya. Kalau La ilaha illallah banyak yang mengucapkan ini sesuatu yang khusus untuk saya Ya Allah. Allah tetap menyampaikan Ya Musa La ilaha illallah sampai tiga kali Nabi Musa memohon tetap dijawab oleh Allah dengan kata-kata yang sama anjuran untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Kemudian Allah menjelaskan Ya Musa La wudhi'a la ilaha illallah fi kifatin wa'ad-dunya wa'amawassamawatu wa'amawassamawatu wa'amafihinna fi kifatin fawuzinat la rajahat la ilaha illallah Wahai Musa Andaikan dunia dan semua isinya dimasukkan dalam satu sisi timbangan langit dan semua isinya dimasukkan dalam sisi timbangan kemudian La ilaha illallah diletakkan di sisi timbangan yang lain kemudian ditimbang maka beratnya pahala La ilaha illallah melebihi beratnya langit dan bumi dan segala isi Di sini La ilaha illallah adalah kalimat dhikir yang istimewa hanya orang kalau berdhikir akan mengecapkan kalimat La ilaha illallah selalu yang memimpin mengatakan afdalu dhikri fa'alam dhikir yang paling afdol ketahuilah dia adalah La ilaha illallah wa'amakalibniyasarin dan dari ma'akalibniyasar radiyah mudah-mudahan meridhoy siapa Allah Allah anhu dari ma'akal bin yasar anhu dari ma'akal bin yasar anna nabiyah sesungguhnya baginda nabi sallallahu alaihi wasallam itu kala bersabda siapa nabi ikra'u bacalah oleh kalian ikra'u bacalah oleh kalian alam ma'utakum atas orang-orang yang wafat dari kalian alam ma'utakum atas orang-orang yang wafat dari kalian yasin akan surah yasin rawahu meriwayatkan akan hadith siapa abu dawud daimam abu dawud siapa abu dawud daimam abu dawud wa sahahahu dan mensahihkan akan hadith wa sahahahu dan mensahihkan akan hadith siapa ibn hibban imam ibn hibban siapa ibn hibban imam ibn hibban ini dianjurkan orang juga membaca yasin kepada orang-orang yang sudah wafat atau juga orang yang menjelang wafat dibacakan surah yasin dalam riwayat lain disebutkan idha kuriat yasin indal maut khuffi fa'anha biha ketika surah yasin dibacakan di sisinya orang yang sedang sakaratul maut maka akan diringankan sakaratul mautnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkah daripada membaca surah yasin dalam riwayat lain juga disebutkan ma min mayitin ya mutu fayuqara'u indahu yasin illa hawwan allahu alaih tidaklah dari seorang yang menjelang wafat kemudian dibacakan surah yasin di sisinya kecuali Allah pasti akan meringankan proses sakaratul mautnya jadi yasin ini mempunyai banyak sekali keistimewaan yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang membaca tapi juga orang yang diniatkan untuk dibacakan yasin tersebut wa'an ummi salamata dan dari ummi salamah radiyah mudah-mudahan meribuai siapa allahu allah anna dari ummi salamah alat berkata siapa ummi salamah siapa rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam alabi salamata pada abisalamah alabi salamata pada abisalamah wakad syakkah dan sungguh telah terbuka wakad syakkah dan sungguh telah robek wakad syakkah dan sungguh telah robek apabasoruhu penglihatannya abu salamah apabasoruhu penglihatannya abu salamah pa'agmadhohur maka menutup siapa nabi akan basorohu pa'agmadhoho maka menutup siapa nabi akan basorohu pa'agmadho maka menutup siapa nabi akan basorohu summa kola kemudian bersabda siapa nabi summa Kala kemudian menutup. Siapa Nabi? Inna ruha. Sesungguhnya ruh. Inna ruha. Sesungguhnya ruh. Itu. Iza kubiba. Jika dicabut. Apa ruh? Jadi Rasulullah s.a.w. Ta'ziah. Rumahnya Abi Salamah. Yang telah wafat. Kemudian Rasulullah s.a.w. Melihat. Matanya Abu Salamah ini. Seperti orang melek. Kemudian. Ditutup oleh Rasulullah s.a.w. Dibuat dimeremkan. Kemudian Rasulullah s.a.w. Bersabda. Ruh itu ketika dicabut. Adba'it tabahu mengikuti akan ruh apa al-basaru mata. Ruh itu ketika dicabut mata itu ngikut. Pak Bojang. Maka berteriak siapa nasun manusia min ahli dari keluarganya bisa lama. Ketika melihat matanya terbelalak keluarganya bingung. Kenapa ini kok matanya terbuka padahal sudah wafat. Faqala maka bersabda siapa nabi. La tata'u janganlah berdoa siapa kalian. La tata'u janganlah berdoa siapa kalian. Allah angfusikum atas diri kalian. Ilabi khairin. Kecuali dengan doa yang baik. Apapun yang ada. Karena ini sudah meninggal. Jaga mulut kalian. Doa dengan doa yang baik untuk mayidin. Maka sesungguhnya malaikat itu tu'aminu mengamini siapa malaikat, alamah atas sesuatu. Alamah atas sesuatu, ta'pulunah yang mengucapkan siapa kalian. Tumma kala kemudian bersabda siapa Nabi. Allahumma ghufir li'abi salamata, warfa' darajatahu fil mahdiyin. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Ighfir ampunilah oleh engkau. Li'abi salamata untuk abisalam. Li'abi salamata untuk abisalamah. Warfa' dan angkatlah oleh engkau. Darajatahu akan derajatnya abisalamah. Darajatahu akan derajatnya abisalamah. Fil mahdiyin masuk dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Wil mahdiyin masuk di dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wafsah dan longgarkanlah oleh engkau. Wafsah dan longgarkanlah oleh engkau. Lahu bagi abisalamah. Lahu bagi abisalamah. Lahu bagi abisalamah. Fiqabrihi di dalam kuburnya abisalamah. Istimewa orang ini mendapatkan doa langsung dari baginda Nabi SAW. Wafsah. Wa nawwir dan sinarilah oleh engkau. Lahu bagi abisalamah. Lahu bagi abisalamah. Bihi di dalam kuburnya. Bihi di dalam kuburnya. Bihi di dalam kuburnya. Bihi di dalam kuburnya. Wakhluf dan gantikanlah oleh engkau. Waka Nabi SAW. abisalamah. Fi'atibihi di dalam generasinya abisalamah. Fi'atibihi di dalam generasinya abisalamah. Rawahu meriwayatkan akan hadith. Siapa muslimun? Imam muslim. Jadi kalau melihat orang matanya terbuka ketika wafat. Dipahamkan oleh baginda Nabi SAW. Bahwa itu adalah proses ketika pencabutan roh. Maka mata itu mengikuti. Sehingga karena dicabut rohnya itu ke atas. Melalui kepala. Maka mata melihatnya ke atas. Mudah-mudahan Allah SWT. Jadikan kita orang-orang yang mengakhiri hidup. Dengan kalimat La ilaha illallah. Menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Karena itulah tujuan hidup yang sebenarnya. Orang yang sukses adalah orang yang mampu diberikan pertolongan oleh Allah. Mengakhiri hidup ini dengan kalimat La ilaha illallah. Manusia yang beriman kepada Allah selalu mendoakan kepada yang lain dengan doa yang baik. Tidak mau memberikan doa yang jelek apalagi melaknat. Kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpang musibah diringankan oleh Allah SWT. Di mana saja berada. Baik itu musibah bencana alam, musibah penyakit, musibah yang lain-lain. Itu semua bisa menjadi dengan menerima dengan hati yang lapang. Bisa menjadi wasilah diangkatnya derajat seorang hamba di sisi Allah SWT. Karena tidak ada sesuatu yang menimpa seseorang dari Allah kecuali semuanya ada hikmah yang istimewa yang Allah berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih.